Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita kedatang motor Honda Vario 125 KZR lagi nih besti Yang dimana si motornya ini memiliki keluhan Bahwasannya motornya itu berebet, kagak bertenaga, mati-matian Dan minta dicek menyeluruh alias servis rutin ya guys ya Penasaran penyebabnya kayak apa? Jadi simak videonya sampai habis Jangan di skip-skip dan dilarang ketawa Langkah pertama pastinya kita lakukan scanning ecu terlebih dahulu Untuk mengecek kerusakan sensor-sensor pada motor ini Karena kalau seandainya TPSnya error Bisa mengakibatkan motornya itu berebet-berebet atau mati-matian ya guys ya Dan pas kita cek bener aja Ternyata terdapat sejarah kerusakan Bahwasannya si sensor TPSnya ini error ya ade-ade Jadi langsung saja kita lakukan pengecekan pada data sistem FI-nya Dan di data sistem FI-nya pas kita cek sensor TPSnya Bukaan gasnya itu tuh dia kagak stabil guys Yang artinya sensor TPSnya ini error ya ade-ade Ini dia salah satu penyebab utama si motornya berebet-berebet bestie Selanjutnya kita cek tekanan full pumpnya Tekanan full pump ini cuma 20 ya guys ya Normalnya itu padahal 40 guys Ya Allah lemes guys guys Oke Tekanan full pump rendah ini bisa mengakibatkan si motornya ini berebet-berebet Bahkan suka mati-matian guys Aduh rungkat motor semuanya diambil Masalahnya semua aman di motor ya Bagian perinjeksiannya sudah kita lakukan pengecekan Selanjutnya kita lakukan pengecekan pada bagian kiriannya dulu ya guys ya Untuk throttle bodynya belakangan aja ya guys ya Oke Kita lakukan pencopotan pada filter udaranya terlebih dahulu Dan setelah tercopot filter udaranya ini sudah burik seada-adanya guys Yang bisa mengakibatkan throttle body cepat kotor Asupan udara yang masuk ke throttle body itu kurang maksimal guys Yang bisa mengakibatkan motor berebet-berebet Bahkan suka mati-matian ya guys ya Kondisi masalah berebet-berebet sama mati-matian itu diembat semua Pokoknya sama motor ini ya guys ya Semuanya Selanjutnya kita lakukan pencopotan pada baut-baut bug CVT-nya Dan setelah tercopot bug CVT-nya Di sini kita sudah melihat tanda kerungkatan selanjutnya Yaitu si kruk asnya sudah bocor Karena terdapat keburikan di balik si rumah rollernya ya guys Langsung saja kita lakukan pencopotan pada part-part CVT-nya secara menyeluruh Untuk kita lakukan penganalisaan lebih lanjut ya Besti Dan setelah semuanya sudah tercopot Mari kita lihat kondisinya sama-sama Untuk kondisi mangkok kayak ini aman Tapi debunya numpuk seada-adanya Bahkan debunya itu udah keras Ini bisa mengakibatkan motor gerendek ya dadi Oke lanjut Masalah yang bisa dibilang cukup fatal Di sini adalah sil kruk as Yang udah bocor Besti Yang bisa mengakibatkan nolih cepet abis Karena bocor Bisa bikin kotor CVT Bahkan bisa bikin selip motor kalian ya Besti Terus untuk kondisi fun buildnya ini udah retak Yang bisa dibilang lumayan parah guys Yang bisa mengakibatkan putus Kalau dipaksa jalan melulu Aduh Aduh capek nih guys Masalah selanjutnya yang kita temukan di sini Sil puli slidingnya sudah bocor Yang bisa mengakibatkan grease pada puli sliding keluar-keluaran Dan mengakibatkan kering di puli slidingnya Dan paling parahnya puli slidingnya baret ya guys Dan harganya lumayan mahal Kalau ganti baru originalnya Dan pas kita cek grease-nya di sini emang beneran udah kering parah Dan alhamdulillah tidak ada yang baret ya guys Ya masih terselamatkan Nah kalau udah kayak gini dibiarkan beberapa bulan kemudian Nah akan mengakibatkan kerungkatan pada puli slidingnya Selanjutnya untuk kondisi kipas puli Serta rumah rollernya ini aman semua ya Besti Hanya sedikit kemakan aja Tapi masih aman untuk digunakan guys ya Tidak perlu kita lakukan pergantian nih Besti Selanjutnya untuk kondisi rollernya ini Beberapa udah ada yang bopak ya guys ya Yang mengakibatkan performa motor jadi lemot dan gak maksimal Terus untuk kondisi kampas gandanya itu Masih aman ya guys ya Masih tebel Begitapun juga dengan per-perannya itu semuanya masih aman Hanya terdapat keburikan yang disebabkan oleh si puli slidingnya bocor tadi ya Jadi langsung saja Saat setuatu Mari kita lakukan pembersihan secara menyeluruh pada part CVT-nya ini ya guys ya Dengan menggunakan bensin Kita kuas-kuasin Dan setelah semuanya sudah bersih Mari kita masuk ke part apa aja yang bakal kita ganti nih Besti Untuk part yang kita ganti disini ada roller yang udah bopak tadi Kita ganti baru pakai RX7 Racing Dengan bobot 12 gram Biar motor bisa lebih responsif Dan pastinya slidernya disini kita ganti baru guys Karena sebelumnya itu udah aus Cuma gak ke video guys Sorry Pan belt yang udah retak tadi juga kita ganti baru ya guys ya Original pastinya guys Buset ya Orang sepele Pokoknya mah tenang buahe ya guys ya Sil puli slidingnya Tadi yang bocor disini kita ganti baru ya Supaya tidak ada bocor-bocor lagi ya guys ya Begitapun juga dengan sil kruk asnya Disini kita ganti baru guys Dijamin kagak bakal bocor-bocor lagi ya Langsung saja kita lakukan pengeksekusian guys Kita pasangkan sil kruk asnya terlebih dahulu ya adek Setelah itu kita langsung melakukan pemasangan pada sil puli slidingnya Dan kita lakukan perakitan secara menjeluruh pada bagian puli slidingnya ya guys ya Untuk rollernya kita lakukan pemasangan ya guys ya Begitapun juga dengan slidernya Terus kita pasangkan juga fan beltnya dan rumah rollernya ke CVTnya Dan setelah semua sudah terakit Tinggal kita tutup kembali aja si bak CVTnya ini Dan kita pasangkan pada baut-bautnya secara keseluruhan ya guys Nah untuk filter udara yang burik seada-adanya tadi Disini kita ganti baru original juga ya besti Langsung saja kita lakukan pemasangan pada filter udara baru originalnya nih guys Dan akhirnya bagian kirian serta permasalahannya semua sudah kita selesaikan guys Kita beralih ke bagian perinjeksiannya Kita lakukan pencepotan pada si throttle bodynya terlebih dahulu Setelah itu kita pisahkan antara intake dan throttle bodynya Dan mari kita lihat kondisinya sama-sama Waduh no comment dah gua kondisi throttle bodynya ini Kayak gimana guys Kalian sendirilah yang menilai si throttle bodynya ini seburik apa Terus intakenya juga lu lihat sendiri nih Tuh ya Allah no comment dah Ya dewa seralu pokoknya seralu Throttle body yang burik ini pokoknya disebabkan Karena umur dan salah satu penyebabnya pun juga dari si filter udara Yang burik tadi ya guys ya Yang akibat ya angin atau asupan udara yang tersedot oleh throttle body ikut kotor Karena si filter udaranya sudah kotor ya guys ya Dari sononya Jadi ini dia perbedaannya Setelah sudah kita lakukan pembersihan pada si throttle bodynya ini ya Besti udah glowing kembali ya guys ya Begitupun juga dengan intakenya Sudah kembali glowing Beda badah pokoknya mah dari yang pertama Ya Allah yang pertama burik badah Nah disini kita akan masukkan pergantian pada sensor TPS guys Kita ganti baru pakai RX7 Racing ya Besti Lantut aja kita pasangin guys Karena kan seperti yang kalian lihat udah di awal tadi ya Si sensor TPS itu error Dan keluhan utamanya itu ya motornya berebet-berebet Jadi mau gak mau wajib dilakukan pergantian TPSnya Jadi kita pasangkan si TPS barunya Dan kita pasangkan kembali si throttle bodynya kembali ke motornya ya Selanjutnya kita lakukan pergantian pada rotak serta filter bensinnya Jadi disini kita copotin dulu si full pumpnya ini ya guys ya Dan ini dia yang sebelah kiri Rotak yang udah lemes dan filter bensin yang udah burik seada-adanya guys Jadi langsung saja rotaknya kita ganti baru Pakai NPP alias Niki pun pena Terus filter bensinnya juga kita ganti baru ya guys ya Beserta O-ring full pumpnya juga kita ganti baru nih DAD Langsung saja kita lakukan perakitan pada si full pumpnya ini Kita pasangkan part-part barunya Dan ini dia setelah semuanya sudah terpasang dengan baik Joss geng joss par Langsung saja kita pasangkan kembali si full pumpnya Yang udah kita lakukan pergantian part tadi ya DAD Dan setelah terpasang kita pasangkan kembali si filter full pumpnya ini Dan sebelum kita tes kembali disini untuk oli mesin dan oli gardannya Kita ganti baru guys Oli mesin kita pakein sel dan oli gardan kita pakein Honda ya guys ya Jadi langsung saja tanpa kecot kita tuangkan oli mesinnya Dan ini dia Kalau udah mari kita tes tekanan full pumpnya guys Dan sekarang tekanan full pumpnya ini sudah kembali normal nih Mari kita lihat Nah itu dia guys Di angka 39-40an ya guys ya Dijamin ini motor udah gak bakal berebet-berebet lagi guys Pokoknya Jadi mari kita tes ke bagian sensor TPSnya habis ini ya guys ya Nah sejadah kerusakannya pasti masih ada guys Jadi tinggal kita lakukan penghapusan pada kode kerusakannya Dan setelah terhapus mari kita baca data sistem FI-nya kembali Dan mari kita cek sensor TPSnya Dan sekarang sensor TPS angkanya sudah konstan Di angka 78,5 Yang sebelumnya tuh gak stabil besti Jadi langkah terakhirnya tinggal kita lakukan reset ecu Dan langsung aja kita tes drive Oke guys Untuk total reparasi secara keseluruhan ya guys Ya itu untuk budget servisnya aja Sanya aja itu 175 Dan part-partnya secara keseluruhan itu Habis Ya pokoknya totalnya 1.400.000 lah Sisanya part-partnya gitu guys Gitu kurang lebih ya guys ya Oke Mau dibuat konten apa kedepannya Comment di bawah Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subreknya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Kagak lo nyalain Gue kedik lo Hahaha Tensi rocing dan salam just geng jospar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan share, dan share Jangan lupa like, komen, dan share